Salah no tidak ini, abis akan tindak. Nah ayo, nah Arief, Arief, dengarkan aja. Apa yang disampaikan Sete, sama bapak, sama anak, dengarkan. Lalu nanti diambil konfirmasi anggota, ya. Nah itu diluruskan. Terus nanti tanyakan ku kasih Sete, Sete koyongnya kasus jirenaon. Nah itu aja. Nanti kamu jelaskan, penanganan kamu terhadap laku, juga dilakukan anggota. Sehingga Tete tidak mendapatkan informasi yang tidak benar. Sebenarnya kita juga melakukan penahanan, melakukan apa gitu. Itunya Tete, Nek. Salam hotman 9 and 1. Pagi ini Kapolda Jabar, Pak Suntana, berkenan datang ke Kopijoni. Dengan membawa Kapolresta Cirebon dan Kapolresta Cilego dan Korsprinya untuk mendengar keluhan dari, keluhan langsung dari ibu yang diduga anaknya dilecehkan atau diperkosa oleh seorang oknum. Ini pagi-pagi beliau ini datang dari Bandung dan tentu rakyat Indonesia, terutama ini keluarga korban, berterima kasih kepada Kapolda Jabar dan juga tentu saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolri atas niat baik seperti ini. Andaikanlah di hari-hari berikutnya, setiap ada keluhan masyarakat, cepat ada tanggapan seperti ini, pasti rakyat Indonesia akan makin cinta sama Polri. Gimana Pak Suntana? Pak Suntana, kalau Kapolda Jabar itu apa itu? Brikjen atau Irjen Pol? Irjen Pol. Datang nih, Irjen Pol datang ke sini nih, coba ke Kopijoni nih. Untuk bertemu. Dan inilah ibu daripada diduga yang kasus pelecehan di Cirebon. Ya, jadi sekarang Bapak Kapolda memperkenankan ibu dari Sikorbat untuk langsung bercerita kepada Kapolresta yang menangani apa keluhannya. Kalau memang bisa diperbaiki, ya diperbaiki. Itulah keharapan kita. Jadi kita mempiralkan itu, tidak ada niat untuk mendiskreditkan siapapun. yang murni hanya mendengar keluhan tangisan rakyat ibu ini sudah jauh-jauh dari Cirebon. Ya Pak Kapolda? Ya, terima kasih. Terima kasih, kami akan luluskan. Terima kasih, salam Kopijoni Hotman 911. Jangan lupa ya, follow, like, subscribe, dan share akun sosial media Pikiran Rakyat Media Network.